Sweeping yang dilakukan masa pengemudi angkutan online terhadap angkutan kota Bogor berakhir selasa dini hari. Itu dikarenakan wali kota Bogor Bima Arya pastikan akan menemui kedua belah pihak di Jalan Soleh Iskandar. Dijanjikan pula konflik antara angkutan online dengan angkutan kota ini akan diselesaikan. Jalan Soleh Iskandar yang sempat diblokir masa pengemudi angkutan online Senin Malam sudah dibuka pada selasa dini hari. Antisipasi kembali terjadinya bentrok kepolisian disiagakan di titik-titik penting kota Bogor. Sebelumnya Senin Malam, keributan terjadi di Jalan Soleh Iskandar, kota Bogor, Jawa Barat. Ratusan pengemudi angkutan online menyisir pusat kota Bogor. Sejumlah angkutan kota yang melintas jadi sasaran amukan. Sweeping bahkan dilanjutkan dengan pemblokiran Jalan Soleh Iskandar. Awalnya, angkutan kota Bogor mogok Senin Siang karena menolak kehadiran angkutan online. Aksi penolakan ini berujung rusuh karena kedua belah pihak mulai melakukan aksi penyisiran. Akibatnya, tiga unit angkutan kota rusak. Deddy Jumhana melaporkan untuk NET.